Intro Hadirin sekalian 20 tahun yang lalu Indonesia masih berada dalam genggaman sistem politik otoriter Orde Baru pada saat itu Rezim Orde Baru telah lebih dari seperempat abad secara sistematis dan melembaga melanggar HAM utamanya hak-hak sipil dan politik berbagai bentuk pelanggaran HAM antara lain penganiayaan penangkapan, penahanan, penghukuman dan eksekusi kilat terhadap para aktivis HAM dan demokrasi merupakan peristiwa sehari-hari tiada hari tanpa penyelahgunaan kekuasaan sesungguhnya pelanggaran HAM yang sistematis dan melembaga itu sudah dimulai sejak awal kelahiran Orde Baru pada tahun 1966 jadi pada tahun 1993 itu sudah seperempat abad lebih pelanggaran HAM yang sistematis dan melembaga itu tapi pada tahun 1993 itu tekanan politik domestik dan internasional pada Rezim Orde Baru semakin kuat saya masih ingat betul betapa sulitnya LSM-LSM Indonesia meyakinkan Bank Dunia sama IMF untuk mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan IMF bilang itu bukan concern kami kepedulian kami pada soal pertumbuhan ekonomi titik Bank Dunia juga begitu tetapi pada tahun 1993 itu terjadi perubahan besar-besaran di lembaga-lembaga keuangan internasional yang membantu Rezim Orde Baru kalau saudara membaca kalau kita membaca bersama kerangka kerja pembangunan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 90-an disana itu dengan tegas dinyatakan hak asasi manusia itu menjadi tujuan pembangunan yang harus dipertimbangkan oleh semua negara penerima bantuan Bank Dunia nah menghadapi dua tekanan yang luar biasa itu dari masyarakat domestik yang memang sudah terlalu muak terhadap Rezim Orde Baru dan juga tekanan internasional Rezim yang sudah tua itu pun kemudian mencoba untuk mengakomodasi maka terjadi apa yang disebut dengan politik kosmetik hak asasi manusia jadi HAM itu digunakan sebagai cara untuk memoles citra Rezim tapi pada dasarnya watak dasarnya Rezim tidak berubah tapi yang menarik pada waktu itu dialog mulai dibuka antara pemerintah dan LSM mendialogkan tentang kebijakan pembangunan penguasa Orde Baru selalu mengatakan pelanggaran HAM itu ekses itu bukan kausa dari kebijakan pembangunan kebijakan pembangunan itu bukan kausa yang menimbulkan pelanggaran HAM dalam satu loka karya saya katakan tidak kebijakan pembangunan Orde Baru kausa pelanggaran HAM jadi kami berbeda ideologi pembangunanisme Orde Baru yang menjadi kausa pelanggaran HAM kami katakan itu kebijakan pembangunan harus berbasis HAM ideologi HAM dan demokrasi inilah yang harus menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan pembangunan syukur Alhamdulillah sejarah kemudian membuktikan apa yang kami wacanakan sebagai ideologi HAM dan demokrasi itu yang menang apa yang terjadi tahun 1998 jatuhnya Orde Baru dan munculnya rejim reformasi bagi kami ini adalah kemenangan wacana kami kemenangan kami di dalam mewacanakan ideologi HAM dan demokrasi itu mewujud di dalam bentuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 makin banyak legislasi HAM diproduksi makin banyak Indonesia mengikatkan dirinya kepada hukum internasional HAM dan tidak kalah pentingnya adalah didirikannya Mahkamah Konstitusi ini suatu fakta nah hadirin sekalian di tengah puncak represi dan demokrasi yang sudah berlangsung lebih 25 tahun itu dan pergulatan serta polemik HAM antara LSM masyarakat dan pemerintah Orde Baru sejumlah aktivis dan demokrasi mendirikan lembaga studi dan advokasi masyarakat pada tahun 1993 sejak awal LSM bergerak mengadvokasi alternatif kebijakan pembangunan yaitu kebijakan yang berbasis HAM yang digali dan dirumuskan dengan metode partisipatoris bersama rakyat yang mengalami langsung dampak kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh penguasa Orde Baru kita bersama Mas Ika yang diprioritaskan pertama-tama oleh LSM adalah mengakhiri kekerasan yang menjadi bagian inherent dari kebijakan pembangunan saya ulangi mengakhiri kekerasan yang menjadi bagian melekat dari kebijakan pembangunan Orde Baru hampir bisa kita lihat di setiap implementasi kebijakan termasuk di dalam melaksanakan kebijakan keluarga berencana selalu disertai dengan violence dan itu bagian integral mungkin kita bersama masih ingat LSM mewacanakan ratifikasi kovenant internasional menentang penyeksaan penghukuman pelakuan kejam dan merendahkan manusia kovenant ini akhirnya diratifikasi oleh DPR dan pemerintah pada tahun 1998 namun kami maju lebih jauh lagi kami mendesak pemerintah agar KUHP dan KUHP direformasi agar sejalan dengan kovenant internasional HAM itu yang pertama dan sampai sekarang syukur Alhamdulillah saya dengar disini ada maklum terhukum HAM saya rasa pemerintah sekarang sudah mulai mempersiapkan bagaimana memasukkan delik penyeksaan oleh pejabat publik ke dalam kauhapirangan kita kedua LSM mewacanakan keharusan pemerintah untuk memberikan apresiasi lebih besar memberikan apresiasi lebih besar hak rakyat atas kebebasan berekspresi berkumpul dan berorganisasi LSM dengan tegas menolak undang-undang kemasyarakatan produk order baru yang muatannya sangat anti kebebasan dasar khususnya anti pluralisme kelembagaan kami mewacanakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan untuk itu LSM melakukan riset yang sangat sulit pada saat itu dilakukan riset tentang berbagai kecurangan dan praktek kotor dan kekerasan penyelenggaraan pemilu oleh penguasa order baru itu diterbitkan dalam satu buku dan menjadi banyak komentar dan kontrovertis di seputar buku itu ketiga masalah lain yang menjadi fokus advokasi LSM adalah pemajuan dan perlindungan hak rakyat utamanya masyarakat adat dan petani yang pada umumnya atas akses pada sumber daya tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya LSM mendukung reformasi nasional pada hukum agraria kita keempat pendidikan dan pelatihan HAM untuk pejabat publik profesional hukum dan masyarakat luas hadirin sekalian sekarang ini kita berada di Indonesia yang berbeda dari Indonesia 20 tahun yang lalu kehidupan sosial politik kita sudah semakin demokratis hak atas tiga kebebasan dasar diani hak atas kebebasan berekspresi bergumpul dan berorganisasi memperoleh apresiasi lebih besar kita menyaksikan berbagai hal yang menunjukkan apresiasi yang besar pada hak-hak sipil dan politik dimana rakyat bebas mengartikulasikan hak dan kepentingannya memperjuangkan hak itu baik secara individual maupun melalui organisasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi mewujud antara lain dalam bentuk menjamurnya partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan ini salah satu contoh lagi bukti bahwa kami menang di dalam mewacanakan iduliham dan demokrasi namun kita mencatat dan terus mengikuti dengan perhatian masih terus berlangsungnya kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap kalangan minoritas antara lain minoritas agama minoritas dalam agama minoritas ras suku dan minoritas politik yaitu para mantan tapol dan keluarganya pada saat yang sama kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tetap tidak diselesaikan oleh pemerintah SBY dan DPR hasil pemilu 2004 dan 2009 hadirin sekalian sekarang ini ada persepsi kuat di kalangan publik saya ulangi ada persepsi kuat di kalangan publik sekarang ini bahwa pemerintah dan DPR dengan sengaja melupakan tugasnya untuk menyelesaikan secara adil kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut pada sisi yang lain kita menyaksikan demokrasi yang lebih mengedepankan aspek prosedural belum membawa perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan kemiskinan dan pengangguran kemiskinan dan pengangguran terus meluas disertai pula dengan eksklusi sosial hal ini masih terus ditambah tadi saya dikasih tahu oleh Pak Dilon ketimbangkan pendapatan yang terus meningkat pula lalu korupsi sistemik dan melembaga sampai hari ini masih terus bertahan dalam belum bisa diselesaikan oleh pemerintah sekarang saya rasa kita itu bukan hanya hidup di suatu negara yang korup tapi kita hidup dalam korup society dan itu tidak mungkin diselesaikan dalam tempus tahun dua tahun butuh waktu yang panjang barangkali pemerintah lima tahun yang akan datang 2014 sampai 2019 sebelum juga bisa menyelesaikan masalah ini nah hadirin sekalian di tengah masalah malah salah suram tersebut kita mendengar suara-suara baik yang keras tegas kita mendengar suara-suara baik yang keras tegas maupun yang terselubung dari sebagian pejabat negara dan pemuka masyarakat yang mulai meragukan jalan demokrasi dan HAM yang menjadi konsensus nasional pada tahun 1998 sebagai jalan menuju negara hukum Indonesia Menteri Dalam Negeri dan konco-konconya saya ulangi Menteri Dalam Negeri dan konco-konconya sekarang sibuk berkampanye untuk mereduksi hak rakyat atas demokrasi itulah gagasan yang hendak mengalihkan hak rakyat untuk memilih pemimpin dan pemerintah daerah kepada para wakil rakyat yang kita tahu lahir dari proses pemilu yang syarat dengan politik uang ini jelas sebuah ide keliru dan sesat sesat dan menyesatkan terjadinya berbagai kasus kekerasan yang menyertai pilkada membawa pemerintah kepada suatu kesimpulan bahwa demokrasi kita salah dan kebablasan jadi demokrasi mulai disalah-salahkan hak asasi manusia mulai disalah-salahkan padahal sumber masalah yang sebenarnya ketidakmampuan dan ketidaksanggupan aparat pemerintah dan pemerintah sendiri untuk mengatasi dan mencegah kekerasan-kekerasan itu jadi misalnya politik uang politik uang menurut studi dari teman saya yang kebetulan menjadi ketua komunitas Indonesia untuk demokrasi politik uang itu bukan kausa itu efek, itu akibat akibat dari suatu keadaan dimana partai-partai politik terjebak berebut kekuasaan sehingga mempersempit horizon pemikiran yang mempengaruhi agenda kerja dan pemerintah yang tidak becus menegakkan hukum pemerintah yang tidak bisa membangun kepastian hukum itu masalahnya disana hadirin sekalian kita sedang menghadapi ancaman dan tantangan bagi perjuangan untuk memwujudkan HAM dan demokrasi menuju negara hukum Indonesia tantangan pertama ini saudara Deni Indrayana kemarin saya baca dalam pernyatanya pelanggaran HAM terberat kita adalah korupsi saya setuju pertama tantangan dan ancaman yang pertama korupsi yang sistemik dan melembaga yang merajalela dalam tubuh negara partai-partai politik organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya yang sampai hari ini pemerintah DPR dan kita sebagai bangsa belum berhasil mengatasinya kedua ancaman dan tantangan yang kedua sikap ragu sikap ragu di sebagian pejabat negara dan pemimpin masyarakat dan politisi kepada jalan demokrasi dan HAM menuju negara hukum Indonesia sikap ragu ini mewujud dalam gagasan ingin mereduksi hak rakyat untuk berdemokrasi menggagas kembali ke undang-undang dasar 1945 yang belum di amandemen dan lain sebagainya dan ketiga sikap para pejabat publik dan sebagian pemuka masyarakat yang ragu atau patuh pada HAM tiga tantangan ini saya sebut ancaman dan tantangan bila tidak berhasil diatasi bisa berpotensi membawa kita kembali ke jaman otoritarianisme order baru yang terbukti dalam sejarah telah membawa bencana nasional maka akan terjadi regresi politik yang luar biasa tapi saya membaca suatu studi yang dibuat oleh William Liddle dan Saiful Mujani dalam buku yang sudah diterbitkan diberi judul kuasa rakyat menurut studi ini hampir sebagian besar rakyat Indonesia yang diwakili di dalam sampling randomnya merek studi ini tidak ingin kembali ke otoritarianisme rakyat tidak ingin kehilangan kebebasan berekspresi rakyat tidak ingin kehilangan kebebasan berkumpul rakyat tidak ingin kehilangan kebebasan berorganisasi rakyat tidak ingin melihat kesemenang-kemenangan hukum dan ketidakpastian hukum ini hasil penelitian jadi sekarang ini sebenarnya gagasan kembali ke undang-undang dasar 45 yang sebelum di amandemen gagasan untuk mereduksi demokrasi gagasan untuk membatasi HAM itu sesungguhnya gagasan dari segelintir elit yang konservatif rakyat pada umumnya tidak ingin kehilangan kebebasan-kebebasan itu memang akan menjadi soal kalau pemerintah ini gagal pemerintah yang sekarang maupun yang akan beratang gagal merubah secara meningkatkan secara signifikan kesetaraan itu memang jadi masalah jadi saudara-saudara itulah tantangan menurut saya ancaman tantangan itulah yang harus dijawab oleh pemerintah rakyat Indonesia dan ELSAM selamat berulang tahun Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati